Halo lor, jumpa lagi dengan Bunda Lisio Hari ini Bunda Lis akan memperkenalkan masakan kampung yaitu masakan ini namanya Prencok Prencok ini terdiri dari ini ya, ini Lantoro tapi sudah gak, ini karena kupasnya tadi malam jadi sudah gak ini tapi gak apa-apa Bunda-Bunda ini Lantoro atau biasa disebut melanding dan ini Lantoro yang kering ya Bunda-Bunda ini Bunda Lis tadi goreng, karena memang harus digoreng nanti kalau dimakan kledis-kledis ya Bunda-Bunda dan ini kedelainya Bunda Lis sudah goreng atau kedelai bumbunya ini sebenarnya bumbu urap ya Bunda-Bunda ini terdiri dari bawang merah rica rica ini rica ya Bunda-Bunda sore rica, bawang putih kencur dan ini terasi garam gula pasir dan nanti Bunda Lis tambah gula merah sedikit dan nanti dikasih ini ya Bunda-Bunda nasako dan daun jeruk dan ini kelapa mudanya sudah Bunda Lis parut ya sekarang Bunda Lis akan tumbuk bumbunya dulu Bunda-Bunda ini ini daun jeruknya ada di bawah ini kita tumbuk sampai halus ya Bunda-Bunda bumbunya ini ini makanan dari daerah Wonosari, Gunung Kidul ini makanan dari daerah suaminya Bunda Lis ya karena Gunung Kidul jaman dulu kan jaman tandus jadi apa saja dimakan tapi sekarang makanan ini sudah menyebar kemana-mana orang-orang sudah tahu termasuk apa ini ya ulat jati namanya ungkong-ungkong terus ada juga belalang goreng sekarang itu kan untuk makanan khas daerah wisatawan mesti olah-olahnya itu ya belalang goreng itu Bunda-Bunda ini Bunda Lis tunggu sampai halus sekarang Bunda Lis kasih gula merahnya ya setelah halus seperti ini kita beli bumbu bubur dan kita campurkan di kelapa tadi ya Bunda-Bunda ini enak Bunda-Bunda makan walaupun makanan kampung tapi nikmat kalau kita hidupnya di desa di daerah pertanian sana enak ya semua itu hanya tinggal ramban makanya kedele melapah melanding tidak perlu beli sudah tersedia di kebun sendiri ini bumbunya ini Bunda Lis akan sangrai ya Bunda-Bunda sampai kering oke Bunda-Bunda ini bumbunya akan disangrai dulu ya untuk mematangkan kelapanya tadi disana sampai sampai kering nanti dicampurkan di lantoronya tadi Bunda-Bunda dijamin Bunda-Bunda kalau sudah merasakan pasti akan kebagian membuatnya kebetulan kemarin kebetulan kemarin pas bikin acara sambal bawang di daerah jalan baru ada sisa kantoronya tapi karena kupasnya tadi malam jadi agak kering Bunda-Bunda ini hanya bikin kebun-kebun jajah ini sudah malah mengeri ya tapi harus tanah supaya tidak kasih Bunda-Bunda tulur-tulur kade kalau disangrai begini bisa tahan 2 hari bumbunya baru kita tanasi lagi kalau dipukus itu tahunnya enggak lama ya tahun basmi itu cepat hanya satu hari tapi kalau disangrai begini bisa dua hari bertahan ini bumbunya Bunda-Bunda sengaja bikin banyak supaya nanti sisanya Bunda-Bunda besoknya bikin Rawes Rawes kalau daerahnya Bunda-Bunda bilangnya itu terancam ya kalau Rawes itu di daerahnya di daerahnya suaminya Bunda-Bunda namanya Rawes tapi kampungnya Bunda-Bunda namanya terancam yaitu kumbu sayur-sayur mentah biasanya toge cambah itu kacang panjang pendukir, wortel, timun diris halus-halus untuk nanti dicampurkan di kelapa gini ya Bunda-Bunda oke Bunda-Bunda ini kelihatannya sudah masak ya sudah kering kita matikan kompornya dulu bumbu kelapa ini akan Bunda disampurkan di melanding yang tadi sudah digoreng ya jadi melanding yang digoreng tadi itu sebenarnya mandi yang kering bukan melanding yang hijau ya Bunda-Bunda sedulur melanding yang kering itu bisa dimanfaatkan juga Bunda-Bunda jangan dibuang yang penting jangan terlalu kering sampai berbubuk tapi kering saja dikupas lalu kita goreng hanya kalau goreng melanding melanding ini setengah mati ya karena minyaknya itu meletup-meletup ini Bunda akan campurkan di melanding yang tadi Bunda alis goreng ini Bunda-Bunda melandingnya tadi yang telah digoreng ditambah melanding yang masih hijau tadi tapi mentah ya ini Bunda sudah cuci kita campurkan dan kita tambahkan kedelai gorengnya tadi ini Bunda-Bunda ini makanan mungkin tapi sudah nikmat Bunda-Bunda namanya tadi ini apa ya namanya perencok Bunda-Bunda Bunda-Bunda lupa-lupa ingat jadi rencok dan Bunda-Lupa akan nikmati dengan nasihnya tadi ya ini yang hitam-hitam melanding hitam ini yang dikurang ini mantis-mantis enak Bunda kita nikmati dulu berdisu berdisu enak Bunda-Bunda mari silahkan mencoba yang ingin makan perencok begini dijamin kalau sudah usah satu kali pasti akan ketagian oke Bunda-Bunda sampai disini video Bunda-Lis membuat perencok semoga-moga video ini bermanfaat bagi dulur-dulur KB saudara teman-teman semua dan terima kasih yang sudah menontonnya ya Bunda-Lis ucapkan Assalamualaikum selamat menikmati